Intro Dalam rangka memperingati hari proklamasi kemerdekaan negara Kesaturan Republik Indonesia ke-37 TNI Angkatan Laut menggabung pakara penyebaran bendera di bawah laut secara serentak pada 77 titik di Lautan Nusantara Di wilayah kerja seluruh jajaran TNI Angkatan Laut Indonesia dari Sawang sampai Marauke Prajurit Pertarungan Marhanla 1 berlawan dikimpin oleh Danian Marhanla 1 Mayor Marni Indra Koji Umar Menghasilkan penyebaran bendera merah putih di bawah laut di Pulau Pandang Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara Ada pun teman memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara ke-73 tahun 2022 Adalah membangun kejayaan maritim untuk Indonesia pulih lebih cepat dan lebih kuat Dalam kegiatan empat acara penyebaran bendera secara serentak di bawah sedunia untuk Bapak Awan Rahargo dari murid Maka dari itu diberikan pihak penghargaan dari Bapak Awan Rahargo kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut Ada pun pelaksanaan penyebaran bendera di bawah laut di Pulau Pandang di Kutiolot Penyelam 30% terdiri dari Lantamal 1 dan Marhanlan 1 Polairut Polda Sumatera Utara dan POSSI Kota Medan Pelaksanaan penyebaran bendera merah putih di dasar laut berlangsung secara aman dan lancar Hal ini sesuai dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamangat TNI Yudho Margono Dalam rangka memerihakan hut ke-77 untuk melaksanakan penyebaran bendera secara serentak di bawah laut di 77 titik wilayah Nusantara Dan jaga kepercayaan dan rekat kepada TNI Angkatan Laut melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi masyarakat, bangsa, dan negara Pulau Pandang, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Persarawan Seterus, Tripatat TV Terima kasih telah menonton!